Rabu 19 Oktober 2022, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Tasikmalaya nyelenggarakan kegiatan Puspakria Kota Tasikmalaya tahun 2022 yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya yang ke-21 dilaksanakan selama 2 hari yaitu hingga hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 yang dipusatkan di halaman Balai Kota Tasikmalaya kegiatan yang merupakan agenda tahunan Dekranasda Kota Tasikmalaya ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengapresiasi UMKM dan pengrajin kria serta ajang promosi produk yang ada di Kota Tasikmalaya kegiatan Puspakria tahun ini juga diisi dengan berbagai kegiatan seperti sosialisasi cinta, bangga, dan paham rupiah lomba melukis 150 payung gelis, talk show, dan juga lomba peragaan busana yang dimeriahkan oleh bintang tamu yuk kita ikuti kemeriahannya selamat menikmati selamat menikmati Rabu 19 Oktober 2022 Wali Kota Tasikmalaya Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf membuka kegiatan Puspakria Kota Tasikmalaya tahun 2022 yang digelar oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Tasikmalaya selama 2 hari bertepat di halaman Balai Kota Tasikmalaya Turut hadir Wakil Ketua 2 DPRD Kota Tasikmalaya Forkopimda Kota Tasikmalaya Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Pimpinan Bank Indonesia Pimpinan OJK Para pimpinan BUMN dan BUMD serta perusahaan swasta lainnya Ketua Dekranasda Kota Tasikmalaya Ketua Dekranasda Kabupaten Kota Sebilayah 2 Priangan Timur Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Tasikmalaya Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Wanita Para alim ulama dan tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya Ketua Pelaksana Kegiatan Puspakria Kepala Dinas Kooperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya menyampaikan Maksud dilaksanakannya kegiatan Puspakria 2022 ini adalah untuk menunjukkan eksistensi dan pemasaran komoditi unggulan di Kota Tasikmalaya dan kria di pasar lokal, regional, bahkan internasional dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mengapresiasi pelaku UMKM dan pengrajin kria Kota Tasikmalaya serta sebagai ajang promosi produk-produk kria khas Kota Tasikmalaya atau komoditi unggulan Kota Tasikmalaya Ketua Dekranasda Kota Tasikmalaya Hajah Rukmini mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan sinergitas para sponsor dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Puspakria 2022 Beliau juga mengajak untuk dapat terus saling mendukung dalam tujuan mengembangkan potensi produk, budaya, dan kria yang ada di Kota Tasikmalaya sehingga bisa terus meningkatkan perekonomian masyarakatnya Wali Kota Tasikmalaya menyampaikan pada sambutannya Selain mempromosikan UMKM dan juga produk kria kegiatan Puspakria tahun ini juga diisi dengan berbagai kegiatan seperti sosialisasi cinta, bangga, dan paham rupiah lomba melukis payung, talk show, dan lomba peragaan busana Setelah acara dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tasikmalaya dilanjutkan beberapa penampilan dari taman kanak-kanak di Kota Tasikmalaya Kemudian Wali Kota Tasikmalaya bersama seluruh tamu undangan mengunjungi stand produk-produk UMKM dan peserta perlombaan melukis payung gelis di lokasi Puspakria Untuk baraya yang belum datang hari ini masih ada satu hari lagi besok Banyak stand UMKM kuliner dan kria khas Kota Tasikmalaya juga rangkaian kegiatan lainnya Lokasinya di halaman Balai Kota Tasikmalaya Jalan Let dan Harun nomor 1 Kejamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya Yuk kita ramaikan Saya pelaku sebagai ketua Dekra Nasda maupun saya pribadi karena saya juga seorang keseliman pelukis Sangat-sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang dibuat oleh Dekra Nasda dan dukungan dari Pemkot yang kebetulan bulan ini ulang tahun yang ke-21 dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!